Takayul itu lalu menghubungkan satu kejadian yang tidak berhubungan. Entah karena tidak tahu, entah karena takut. Pengetahuan ilmiah tidak selalu benar. Sejarah sains penuh dengan kuburan teori-teori yang indah. Mempesona secara matematik, membuat takjub akal budi. Tetapi gugur ketika diuji dalam kesesuaiannya dengan realitas. Karena itu kebenaran ilmiah selalu bersifat sementara. Jadi jangan percaya kalau ada ilmuwan mau mengatakan, saya punya pengetahuan dan pengetahuan ini benar, mutlak. Lugasnya kebenaran ilmiah tidak bisa dikatakan kebenaran mutlak dan selalu sementara. Dan takayul itu muncul karena ketidaktahuan, karena tidak kenal, tapi terutama karena rasa takut. Takayul itu lalu menghubungkan satu kejadian yang tidak berhubungan. Entah karena tidak tahu, entah karena takut. Ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk mengetahui. Saya sebut salah satu cara berarti dia tidak mengetahui segala-galanya. Memang tidak bisa dan bukan itu tujuannya. Ada realitas yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu. Apa yang ingin diketahui? Oleh ilmu, realitas di sekitar manusia, dalam cakupan ruang dan waktu, baik yang konkret maupun abstrak. Ini konkret, ini konkret, Anda semua konkret. Tapi di dalam kepala Anda ada yang abstrak, yaitu pikiran, imajinasi, hayalan. Nah perlu dicatat bahwa dalam realitas itu juga ada ideologi yang mau diketahui oleh ilmu. Jadi ilmu itu cara berpikir sistematis dan bertopang ke pernyataan-pernyataan yang bisa diuji. Diuji oleh siapa? Diuji oleh setiap orang yang mau belajar metodenya. Jadi ada komunitas yang menguji. Karena metodenya jelas, semua orang, kita ambil contoh, kalau masak air, tidak setengah jalan, sampai kemudian kalau di SD itu, apa gejala air mendidih? Gejala air mendidih adalah gelembung-gelembung air yang ditaruh di panci dan dijerang di atas api itu perlahan-lahan dan naik ke permukaan lalu pecah di permukaan. Itu tandanya air bergolak dan mendidih. Semua bisa mencoba. Dan kita tahu kalau belum mendidih, belum 100 derajat, jangan diminum. Karena ada bakteri yang belum mati. Dari contoh di atas, tampak bahwa ciri pengetahuan ilmiah itu bukan hanya diuji coba, sehingga nanti kita bicarakan, itu dia bisa dikatakan objektif. Tetapi juga mengandaikan ada orang-orang lain yang menguji hal yang sama. Nah ini ada cerita menarik tentang Galileo. Galileo-Galilei, saya kira Anda semua pernah dengar namanya, seorang ahli fisika dan astronomi yang pertama kali mengarahkan teropongnya ke langit, lalu menemukan bahwa bulan itu tidak licin, mengkilap seperti andean sebagai benda-benda ilahiyah. Lalu ternyata matahari juga punya noktah-noktah hitam yang bergerak, dan terutama planet Jupiter punya bulan. Itu semua tidak dipercayai oleh filsuf alam zaman itu. Galileo cerdik sekali, ayo kemari. Mari ikut mengamati saya, lalu mereka mengamat bersama saya pakai teropong. Galileo bilang, mereka bilang, ah itu kan semua ilusi dari lensa teropongmu saja, itu tidak benar. Tidak, mari kemari lihat, dia cerdiknya apa, teropongnya itu dia arahkan dulu ke bangunan sekitar. Ada gunung, ada rumah orang, ada lembah, ada botol, dia arahkan ke situ. Anda lihat kan itu, ya bendanya ada tidak, ada, mari, baru dia arahkan ke benda-benda langit. Jadi tidak ada seorang pun bisa menyanggah. Dia juga memasang kisi-kisi yang bisa dihitung. Intinya adalah bahwa bisa diuji, orang lain bisa mengatakan bahwa pengetahuan saya salah. Saya bisa saja bikin teori, Anda bisa bikin teori, tapi kalau tidak bisa diuji, dia dinyatakan gugur. Pengetahuan ilmiah tidak selalu benar. Sejarah sains penuh dengan kuburan teori-teori yang indah. Mempesona secara matematik, membuat takjub akal budi. Tetapi gugur ketika diuji dalam kesesuaiannya dengan realitas. Karena itu kebenaran ilmiah selalu bersifat sementara. Jadi jangan percaya kalau ada ilmuwan mau mengatakan, saya punya pengetahuan dan pengetahuan ini benar, mutlak, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk jadi dukungan. Tidak bisa itu. Jangan percaya itu. Pengetahuan itu benar sejauh belum ada data yang kokoh untuk mengugurkan. Jadi cari data sekokoh mungkin, cari pikiran sekokoh mungkin. Atau sebelum ada teori lain yang bisa menjelaskan lebih baik. Lugasnya kebenaran ilmiah tidak bisa dikatakan kebenaran mutlak dan selalu sementara. Apa ciri mendasarnya? Tadi saya sudah sebut sebagian. Kita tidak perlu membahas yang seperti ilmuwan di laboratorium. Kita ingat saja cerita guru ketika kita masih SD. Rata-rata ingatan kita waktu SMP mungkin sudah sedikit pupus, tapi kalau SD kita banyak ingat. Kenapa di SMP biasanya kita lebih nakal? Jadi lebih banyak ditegur oleh guru, tapi di SD biasanya masih lucu walaupun nakal. Jadi tidak banyak dimarahi guru, paling tidak itu pengalaman saya. Di SMP disetrap terus. Kita bertanya pada guru, mengapa turun hujan? Mengapa ada petir? Guru menjelaskan berdasarkan siklus air di bumi. Air laut, air sungai, air danau menguap karena panas matahari. Sampai di ketinggian angkasa terjadi pengembunan karena udaranya dingin, lalu uap itu mengembun turun lagi jadi tetes-tetes air. Jadi hujan. Bersama dengan itu, dalam awan yang gelap menggantung itu ada partikel-partikel bermuatan listrik yang saling lompat lalu kelihatan seperti petir yang seakan-akan membelah langit. Yang dulu disebut Zeus atau dewa petir dan sebagainya. Penjelasan guru ini adalah sesuatu yang sangat khas dalam ilmu pengetahuan. Mendapatkan pengetahuan yang objektif. Apa artinya? Sejarahnya menarik. Terkait dengan sekularisasi. Kata yang sering kita bicarakan, sering dikritik, sering diprotes, tapi sering juga keliru. Tidak tahu persisnya apa, tapi ditolak. Sekularisasi itu adalah upaya untuk menjelaskan gejala yang terjadi di dunia ini dengan penyebab yang ada di dunia. Kita tidak mencampur adukan dengan perkara surga. Sehingga kita tidak gampangan menyalahkan Tuhan sebagai penyebab tanah longsor dan banjir gara-gara salah kelola. Sebelum ada sekularisasi itu gampang sekali. Itu karena Tuhan murka, itu karena Tuhan marah. Lah salah kelola lingkungan kok Tuhan. Nah jadi sekularisasi itu adalah mencari penyebab gejala secara objektif di luar diri kita dengan mengamati dunia. Maka ketika Galileo ditegur oleh pihak gereja katolik dan bahkan lalu kena sanksi karena kegigihannya mempertahankan teori bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Galileo mengitip kalimat ada seorang uskup yang dikutip oleh Galileo. Ya boleh saya ditegur, tapi uskup itu juga bilang kok. The Holy Book teaches us how to go to heaven, not how heaven goes. Kitab suci mengajarkan bagaimana kita naik ke langit, bukan bagaimana langit bekerja. Itu kata Galileo. Itu sekularisasi. Akarnya mulai dari abad ke-13-14, tapi memuncak dengan perkembangan sains. Nah pertanyaan sains jelas terbagi dalam beberapa tahap. Jadi pertanyaannya mengapa terjadi sesuatu? Bagaimana kita mengetahui itu? Maka penjelasan dicari dengan peristiwa-peristiwa di dunia. Dalam ruang waktu, dalam konteks peristiwa itu dan hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sekitar dan sebelumnya. Dan dalam kesejarahan alam dan kesejarahan manusia dan pengetahuannya. Kita tidak menjelaskan berdasarkan penjelasan pemahaman ilmiah akal sehat ini. Kita tidak menjelaskan gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Dengan sebab Ratu Kidul ngamuk. Karena pro, mereka yang berpihak pada rancangan undang-undang anti-pornografi semakin ganas. Dan Ratu Kidul tidak boleh pakai kemben lagi. Maka Ratu Kidul ngamuk. Jogja pun digoncang. Nah itu kata seorang paranormal. Saya tidak mengarang buka detik kom tanggal 2 Juni tahun 2006. Bisa dugalah siapa itu. Kita menjelaskannya dengan mencari penyebabnya di alam. Pergeseran lempeng, gunung meletus, dan sebagainya. Mohon dicatat, dengan rendah hati saya ingin mengatakan bahwa bukan ilmu pengetahuan mengatakan tidak ada penjelasan adi alami. Bukan bahwa ilmu pengetahuan menolak hal-hal yang supranatural. Tidak. Ilmu tidak membicarakan hal-hal itu. Dan tidak masuk ke kawasan itu. Jadi kalau ada ilmuwan yang mau membuktikan Tuhan ada atau tidak ada, itu juga jangan dipercaya. Karena itu bukan kawasannya. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.